Intro Komitmen pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatasi kesenjangan internet di seluruh pelosok negeri kini mulai dirasakan warga pedalaman Aceh dengan kemudahan internet mereka dapat mempromosikan potensi wisata yang kini ramai dikunjungi wisatawan luar daerah sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga objek wisata sungai di Samarkilang ini mulai ramai dikunjungi wisatawan luar daerah dalam setahun terakhir lokasi ini juga menjadi destinasi wisata baru di dataran tinggi Gayo yang menyimpan banyak potensi wisata alam warga setempat menamakan lokasi ini Pasir Kuala selain airnya yang jernih sungai yang masuk dalam kawasan ekosistem loser ini dikelilingi hutan yang masih asri sehingga menawarkan panorama alam yang indah dan menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan pengunjung dengan leluasa bermain air merenang serta menikmati berbagai atraksi wisata sungai seperti bermain perahu karet dari bandalam bekas yang disediakan oleh pengelola wisata atau ingin merasakan sensasi naik perahu mesin menyusuri aliran sungai pengunjung hanya cukup membayar 5.000 rupiah pemilik perahu mesin akan membawa wisatawan berkeliling selama 10 menit selain menikmati sensasi atraksi wisata sungai dan menikmati panorama alam yang indah wisatawan juga dapat membawa oleh-oleh khas dari sungai Samarkilang ya ikan kerling nelayan lokal menjajakan ikan khas air tawar ini di lokasi wisata selain menawarkan ikan kerling segar nelayan setempat ini juga menawarkan ikan kerling asap ikan kerling asap yang diproses secara tradisional ini menjadi incaran para wisatawan karena rasanya yang lezat salah seorang pengunjung dari luar daerah mengatakan mengetahui objek wisata ini dari media sosial dia sengaja datang ke lokasi wisata ini karena penasaran melihat postingan keindahan panorama alam dan sungai Samarkilang yang eksotis dia juga kagum melihat sungai yang bersih dan dikelilingi hutan yang masih asri komitmen pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatasi kesenjangan internet di seluruh pelosok negeri ini mulai dirasakan masyarakat Samarkilang yang jauh di pedalaman Aceh seperti yang dirasakan oleh komunitas pegiat wisata di lokasi wisata Pasir Kuala dengan kemudahan internet mereka dapat mempromosikan potensi daerah mereka ke media sosial sehingga jumlah wisatawan dari luar daerah semakin ramai berkunjung ke Samarkilang ya sebelumnya dulu sebelum ada jaringan internet di Samarkilang ini selaku kami disini jangankan untuk mempromosikan wisata untuk komunikasi keluar saja susah dengan adanya jaringan internet ini jaringan 4G maka kami selaku pendiat wisata di Samarkilang mudah mengekspos alam kami yaitu potensi wisata yang ada di Samarkilang dari kebupaten Bener Meriah Yusradi Ainus melaporkan selamat menikmati